Selamat pagi pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Valery Budianto. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pembukaan sidang tanwir dan resepsi milat ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berikut kita simak untuk Anda. Hari ini Universitas Muhammadiyah masih untuk pabrik-pabrik kita tidak dirusak. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka televisi, kita buka Youtube, kita lihat apa yang terjadi di hampir setiap negara, apalagi negara muslim. Lihat. Jangan percaya Prabowo. Lihat. Apa yang terjadi di Gaza, lihat. Anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur satu tahun. Mati terkubur. Ribuan lagi kita tidak tahu. Belum. Anak di atas satu tahun. Belum. Orang tua. Belum. Ibu-ibu. Libanon. Jutaan. Warga Libanon. Mengungsi. Hilang rumah. Tepi barat. Saudara-saudara sekalian. Belum Ukraine. Ya, Ukraine jauh. Tapi perang Ukraine mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh. Tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan? Saudara-saudara. Jangan kita anggap damai itu adalah biasa. Jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman. Kenapa kita harus waspada? Karena kita kaya. Bukan kita ke negeri Belanda. Orang Belanda ke kita. Portugis ke kita. Spanyol ke kita. Perancis ke kita. Inggris ke kita. Dari dulu. Sampai sekarang. Saudara-saudara. Saya kira. Pelajaran termasuk. Di semua agama. Pelajaran agama Islam pun mengajarkan. Bahwa. Kita. Harus bertanggung jawab. Atas. Keselamatan kita sendiri. Keselamatan keluarga kita. Dan juga atas. Harta kita. Jadi saudara-saudara. Dalam kondisi. Penuh ketidakpastian. Dimana. Hitungan sekarang adalah. Di Eropa terjadi kurang lebih. 17 persen kemungkinan. Orang nuklir. Ini. Pengamatan. Pakar-pakar di Eropa. Karena negara-negara barat mengizinkan. Peluru-peluru jangka jauh. Jarak jauh mereka. Menyerang Rusia. Rusia sekarang mengatakan dia. Boleh menyerang. Negara-negara barat. Menggunakan senjata-senjata yang paling mutakhir. Belum timur-tengah. Belum timur-tengah. Belum di Asia. Taiwan. Dan Korea Utara. Kalau tidak salah tadi malam. Pemerintah Korea Selatan menyatakan. Kadaan darurat. Di Korea. Jadi saudara-saudara. Marilah kita. Jangan terlalu. Lengah. Jangan terlalu santai. Kita non-block. Kita tidak memihak. Kita menghormati. Semua negara. Itu maunya kita. Tapi saudara-saudara. 40% dari seluruh perdagangan dunia. Liwat. Lautan Indonesia. 40% seluruh perdagangan seluruh dunia. Liwat perairan kita. 70% energi. Tiongkok, Korea, dan Jepang. Liwat. Perairan Indonesia. Bisakah kira-kira kau terjadi perang besar. Bisakah kita tidak terseret. Untuk itu kita butuh kepemimpinan politik yang handal. Dan kepemimpinan politik yang saya maksud bukan kepemimpinan politik yang hanya dari pemerintah. Dan untuk itu perlu ada kerukunan. Perlu ada jiwa besar dari semua kalangan. Kita banyak berbeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.